Yang pertama kita haluskan 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih dengan bantuan 50 ml air Setelah selesai, sisihkan dulu ya Sementara itu siapkan 250 gr terigu protein sedang, 100 gr tepung tapioca, 1 butir telur, bumbu yang sudah dihaluskan tadi 3 batang daun seledri 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh lada bubuk Dan 50 gr margarin Terus semuanya kita aduk hingga tercampur rata Untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya Nah ini teksturnya sudah mulai berpasir Kita tambahkan sekitar 70 ml air secara bertahap Oh ya, buat yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video simple lainnya Terima kasih Masukkan sisa airnya Masukkan sisa airnya, lalu aduk kembali Nah ini adonannya sudah mulai berat Saya mau uleni dengan tangan saja Pastikan tangannya dalam keadaan bersih ya Uleni hingga adonan tercampur rata dan kalis Kira-kira segini sudah cukup ya Sekarang kita tinggal gunting-gunting saja adonannya Jangan lupa alasnya dikasih tepung dulu ya teman-teman Dan untuk ukuran silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing Gimana mudah dan cepat kan? Nah ini saya dapat 2 loyang besar loh Cocok untuk cemilan ataupun ide jualan Selanjutnya kita bisa langsung goreng dalam minyak panas dengan api sedang Kalau agak lengket-lengket gini gak apa-apa ya Cemplungin aja ke dalam minyak dulu Jika sudah terlihat agak kokoh Kita aduk perlahan sambil memisahkan adonan supaya gak lengket satu sama lain Sesekali diaduk ya teman-teman supaya matangnya merata Ini pas digoreng wangi bawangnya langsung keluar Bikin ngiler ya teman-teman Bila sudah kuning kecoklatan kita bisa angkat dan tiriskan Lakukan proses menggoreng hingga adonan habis ya Nah ini dia kue bawang guntingnya sudah jadi Rasanya enak, kerennya dan gurih Oke semuanya sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya